Halo guys, kali ini gue akan unboxing dan mereview Lanyard atau tali gantungan ID Card atau bisa juga digunakan untuk gantungan handphone ya Lanyard ini gue beli di Shopee dan untuk link produknya gue udah taruh di deskripsi ya, kalian bisa cek sendiri Lanyard ini memiliki banyak fungsi yaitu bisa untuk gantungan handphone, ID Card, bisa juga untuk Pots, atau bisa juga untuk Vap Ya inilah Lanyardnya, ada dua jenis, dua macam yang motif dan yang polos, hitam polos Untuk yang motif harganya Rp. 5.000 ya, satunya kalau nggak salah Dan untuk yang hitam polos ini harganya Rp. 3.500 kalau nggak salah ya, kalian bisa cek sendiri ada link produknya di deskripsi Ya kalian bisa lihat sendiri, gue beli 4 Lanyard ya, dua motif dan dua polos, hitam polos Oke yang pertama untuk Lanyard yang hitam polos ini, untuk pengaitnya menggunakan yang model hook atau cantelan Untuk cantelannya ini atau hooknya ini terbuat dari logam ya, dan ada tuasnya untuk mengunci Antara tali dan pengaitnya ini ada sambungan ya, sambungan terbuat dari plastik Ini kalau dipencet bisa lepas Kemudian untuk bahan talinya, kayaknya ini bahan nilon, karena di deskripsi nggak disebutkan, mohon koreksinya kalau gue salah Oke selanjutnya Lanyard yang motif ya, untuk pengaitnya seperti ini modelnya Berbeda dengan tadi yang hitam polos, yang lebih cocok untuk gantungan ID card Tapi kalau yang ini lebih cocok untuk gantungan handphone ya, atau pouch, vab, dan lain-lain Tapi bisa juga untuk ID card Dan di sini ada tombolnya, kalau kita tekan nanti ini bakal copot ya pengaitnya Kemudian untuk bahan talinya ini sama ya dengan yang hitam polos tadi, bahannya nilon Bahannya lembut dan halus Oke kita akan coba bandingkan Antara yang motif dan yang hitam polos, bahannya sama dan ukurannya pun sama ya guys Untuk Lanyard yang motif, gue hanya beli 2 desain ya Sebenarnya ada banyak banget desainnya Dan kalian bisa lihat-lihat sendiri di link tokonya yang udah gue taruh di deskripsi Oke demikian unboxing dan review singkat gue Review Lanyard yang gue beli di Shopee Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik like dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax